Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer Ketika mendengar nama kecoa, pasti tidak sedikit diantara kalian yang langsung jijai atau jijik, ya kan? Apalagi hewan ini memang hidupnya di tempat-tempat jorok, rendah tim menjijikan, dan juga bau, ternyata kecoa adalah hewan terbersih lho menurut para ilmuwan. Hmm, kira-kira ada yang tahu nggak? Penyebab kenapa kecoa dikatakan hewan terbersih di dunia? Kuih kita bakalan bahas sama-sama. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update-an terbaru dari channel Hewan Populer. 5. Alasan Ditakuti Sebelum jauh lebih lanjut nih, kita perlu tahu dulu kenapa sih kecoa ini begitu ditakutin oleh banyak orang. Jujur aja deh, kalian pasti histeris kan kalau nemu serangga ini di kamar mandi tiba-tiba? Nah, rupanya nih teman-teman, Jeffrey Lockwood, Profesor Ekologi University of Wyoming mengatakan, kalau sebenarnya ketakutan manusia akan serangga adalah produk dari proses pengasuhan bukan karena secara alam ya. Padahal nih, anak kecil kan suka penasaran gitu ya, sama serangga? Tapi karena banyak orang tua dan juga masyarakat yang justru mengenalkan serangga sebagai musuh. Ada pula yang mengenalkan sebagai hama yang harus dijauhi serta dibasmi. Hmm, jadi deh, kita makin nggak suka sama kecoa ini. Hal ini pun makin menjadi-jadi karena banyak orang tua yang mengenalkan serangga, terutama kecoa sebagai hewan kotor dan berpenyakit. Nah, pola asum inilah yang dianggap banyak membuat orang tumbuh dengan fobia terhadap serangga. Hmm, kalau menurut kamu gimana nih teman-teman? Komen di bawah ya! Empat, Hewan Terbersih Taukah kamu kalau sebenarnya kecoa adalah hewan terbersih? Hal ini didasarkan pada kebiasaan kecoa yang selalu membersihkan dirinya terus-terusan. Dengan menggunakan mulutnya, dia akan membersihkan antenanya. Ternyata menurut studi baru-baru ini, para peneliti di NC State kecoa harus membersihkan diri tanpa henti agar berfungsi dengan baik. Jadi nih teman-teman, kecoa akan membersihkan dirinya terus-menerus dengan menjalankan antena dan kaki mereka melalui mulut mereka. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan penumpukan kotoran dan memungkinkan serangga untuk mencium makanan, menemukan pasangan, dan merasakan bahaya. Menurut penelitian, tanpa antena yang bersih, kemampuan kecoa untuk melakukan fungsi dasar secara signifikan akan terganggu. Nah, selain kecoa nih teman-teman, kucing hewan peliharaan lucu ini juga termasuk dalam kategori hewan terbersih loh. Kita lihat sama-sama yuk, gimana sih kucing kalau soal kebersihannya? 3. Tak berkuman Tau nggak sih kalau sebenarnya sebagian besar hewan, anggota tubuh kucing terbukti tak berkuman loh? Bukan cuma isapan jempol semata nih teman-teman. Yang membuktikan hal ini adalah peneliti. Jadi nih, para peneliti telah melakukan penelitian pada beberapa kucing yang memiliki perbedaan usia, jenis kulit, telapak kaki, punggung, pelindung mulut, dan ekor. Yang mana pengambilan sampelnya diambil dengan usapan. Lalu ditanamkan pula sejumlah kuman pada sebagian besar tubuh kucing. Selain itu nih, mereka juga mengambil cairan pada dinding mulut dan juga lidah hewan berbulu ini. Pada kulit bagian luar, walaupun diambil berulang kali, bagian luarnya ternyata nggak berkuman nih teman-teman. Lalu pada bagian yang diberi kuman menunjukkan hasil negatif sekitar 80 persen. Dan terakhir, cairan yang diambil dari lidah dan dinding mulut juga menunjukkan hasil negatif. 2. Lidah Pembersih Kalau kamu punya kucing di rumah, hmm, pasti kamu nggak asing ya. Sama ada kan, kucing menjelati dirinya sendiri. Iya kan? Bukannya lapar nih. Kenapa kucing suka menjelati dirinya sendiri, melainkan dia sedang bersih-bersih. Kalau kamu pernah dijelati sama kucing, hmm, pasti kamu pernah menyadari kalau permukaan lidah kucing itu kasar. Rupanya nih teman-teman, lidah kucing yang permukaannya terlihat kasar ternyata berfungsi sebagai alat pembersih. Pada bagian permukaan lidahnya ditutupi sama berbagai benjolan kecil berbentuk runcing dan bengkok. Yang mana nih, tekstur lidahnya ini berfungsi untuk mengangkat bulu-bulu mati, serta membersihkan kulit dan bulu-bulu yang masih melekat di tubuhnya. Walaupun hanya terlihat menjelat-jelat, aktivitas itu setara dengan mandi lho bagi manusia. Kerennya lagi nih teman-teman, ternyata air liur si kucing memang memiliki sifat membersihkan. Kuman pada lidah kucing dan air liurnya pun sangat jarang ditemui. Kalaupun kumannya ada, kemungkinan besar hewan lucu itu akan sakit. 1. Lebih bersih dari manusia Fakta mengujudkan lainnya dari kucing, yaitu tubuhnya lebih bersih dari manusia. Yang mana nih, hal ini dilakukan pada kerokteran dan percobaan telah dilakukan di laboratorium hewan. Secara keseluruhan, badan kucing dikatakan bersih. Dan yang lebih mencengangkannya lagi nih, hewan berbulu ini dikatakan lebih bersih dari manusia. Dan rupanya nih teman-teman, pada permukaan kulit kucing terdapat otot yang bermanfaat menolak telur bakteri. Jadi kulitnya itu punya otot yang berfungsi menolak telur bakteri yang hendak menempel pada tubuhnya. Yang mana, otot tersebut juga mudah menyesuaikan diri dengan sentuhan tangan manusia. Jadi, kalau di tanganmu ada bakteri sebelum kamu menyentuhnya, kemungkinan kulit dari binatang mungil ini akan dengan mudah mendeteksinya. Itu dia fakta-fakta soal kebersihan kecoa dan kucing versi hewan populer. Menurut kamu, diantara kucing atau kecoa, hmm yang mana nih yang lebih bersih? Komen di bawah ya! Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari hewan populer. Terima kasih telah menonton!